Intro Rapat dengar pendapat Komisi 10 DPR RI dengan berbagai perguruan tinggi swasta yang dihadiri oleh Rektor UII, Universitas Atma Jaya dan Universitas Taruman Negara, membahas tentang kesiapan perguruan tinggi swasta, membuka program Dokter Layanan Primer. Anggota Komisi 10 Mai Esti Wijayati mengatakan, Program Dokter Layanan Primer sejatinya bukan kewajiban bagi perguruan tinggi swasta. Meski demikian, Esti mengapresiasi perguruan tinggi swasta yang selangkah lebih maju dalam mempersiapkan program Dokter Layanan Primer ini. Persyaratan-persyaratan cukup banyak, bagaimana fasilitasnya, bagaimana dosennya. Nah terkait dengan kesiapan swasta, hari ini sesungguhnya kan kita ingin mencari tahu, kesiapannya setahu ini seperti apa. Tadi beberapa perguruan tinggi sudah menyampaikan bahwa kami memang sudah bersiap. Senada dengan Esti, anggota Komisi 10 DPR RI Dadang Rusdiana mengatakan, perguruan tinggi swasta memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan program Dokter Layanan Primer, karena swasta dapat dengan bebas menerima suntikan dana dari para investor. Meski demikian, dadang khawatir apabila biaya pendidikan Dokter Layanan Primer ini terlalu tinggi, maka nilai-nilai sosial yang sejatinya menjadi tujuan utama Dokter Layanan Primer ini akan sulit tercapai. Layanan Primer ini berdampak besar tidak terhadap pencapaian indeks kesehatan. Kalau itu menjadi penting, signifikansi sangat besar terhadap indeks kesehatan, tentu dokter Layanan Primer itu mesti didorong, bukan sekedar opsional. Nur Fuad dan Rituan TVR Parlemen melaporkan.